Oke teman selamat datang di channel ASEP CH Nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial Cara menggunakan pipon gaga bagi pemula Ya langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Mendownload aplikasi pipon gaganya terlebih dahulu Nah silahkan download saja di link deskripsi Nah sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstall aplikasinya Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah Masuk ya teman-teman ke aplikasi pipon gaga Nah aplikasi pipon gaga ini aplikasi Cina ya teman-teman Tapi tenang saja nanti kita bakal ubah bahasanya ke bahasa Indonesia Oke di bagian sini kalian cukup klik saja yang atas ya teman-teman yang warna biru Oke di bagian sini geser saja ke kiri ya teman-teman Oke geser dan di bagian bawah sana kalian cukup klik saja ya teman-teman yang tulisan Cina Setelah itu kalian cukup klik saja tulisan Cina yang warna biru ya teman-teman Lalu di bagian sini aplikasi pipon gaga membutuhkan izin ya teman-teman Untuk menarik di atas aplikasi lain Oke kita aktifkan dan klik tombol kembali Lalu di bagian sini kalian klik tombol tulisan Cina yang warna biru Dan tinggal klik izinkan ya teman-teman Oke kita izinkan 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 ya teman-teman semuanya Nah setelah itu ya teman-teman disini kalian tunggu saja ya Proses loadingnya sampai selesai Oke ini sudah masuk ya teman-teman di dalam aplikasi pipon gaganya Tenang saja ya teman-teman aplikasi pipon gaga ini mirip handphone Oke kita pertama-tama yang akan diubah bahasanya terlebih dahulu ya teman-teman Sebelum mereview fitur yang lain Oke di bagian sini kalian cukup klik di bagian setting ya teman-teman Yang gambar gear seperti di pengaturan HP agak lama ya teman-teman Oke nah di bagian sini kita geser ke bawah ya teman-teman Cari seperti bulatan bola dunia Nah ini ada ya teman-teman Mungkin kalau bahasa indonesianya bahasa dan masukan ya teman-teman Oke dan kita klik lagi ya teman-teman di bagian paling atas Untuk menambah bahasa yang akan kita gunakan Oke di bagian bawah kita klik saja icon plus ya teman-teman Untuk menambahkan bahasa Oke cukup klik saja Dan maka bakal menampilkan beberapa bahasa ya teman-teman Oke ini sudah ada nah bahasa indonesia Oke kalian cukup klik saja bahasa indonesianya Oke klik Nah selalu di bagian sini bahasa indonesianya digeserkan ke atas ya teman-teman Oke di bagian kanan Oke di bagian kanan geserkan ke atas dan sudah terubah menjadi bahasa indonesia Oke di bagian titik tiga ya teman-teman kalian klik Lalu klik lagi hapus Oke nah kita akan menghapus ya teman-teman untuk bahasa cina nya Oke kita tandai untuk bahasa cina Oke dan klik tong sampah ya teman-teman untuk menghapus bahasanya Oke dan klik ok ya teman-teman Oke hapus Oke nah ini sudah berubah ya teman-teman menjadi bahasa indonesia Walaupun ada beberapa yang masih bahasa cina Itu bawaannya teman-teman Tidak bisa diubah Oke untuk tombol di bagian kanan ini untuk menu kembali ya teman-teman Menu home seperti tombol hp pada umumnya Dan kalau digeser ke atas ini menampilkan menu ya teman-teman Nah untuk menambahkan aplikasi ke dalam pipon gaga caranya cukup mudah ya teman-teman Kalian cukup klik saja di bagian bawah yang warna hijau Lalu di bagian sini kalian klik lagi yang warna hijaunya Maka bakal menampilkan aplikasi ya teman-teman dan game Oke dikarenakan saya tidak punya game jadi disini tidak terdaftar ya teman-teman Oke disini saya akan mencoba untuk menambahkan facebook lite ya teman-teman Oke kalian cukup klik saja dan klik di bagian bawah yang tulisan cina warna biru ya teman-teman Dan tunggu proses penginstalannya sampai selesai Kado sudah menghilang seperti itu berarti ini sudah selesai terpasang di bagian menu ya teman-teman Nah ini sudah ada ya teman-teman untuk aplikasi yang ditambahkan Sebelum lanjut ke tutorialnya Alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Oke di bagian sini kita klik tombol kembali ya teman-teman Nah ini ada seperti jendela ya teman-teman untuk masuk ke pipon gaga Kalian cukup geser saja ke kiri ya teman-teman Dan juga bisa digeser-geser Oke kalau kalian klik ya teman-teman ini ada untuk menonaktifkan Ada untuk jendela pop up dan ada untuk kembali ke aplikasinya ya teman-teman Oke untuk jendela pop up seperti ini ya teman-teman Oke di bagian menu pop up pipon gaga ini Ada untuk portrait dan model landscape ya teman-teman Nah di bagian kanannya juga ya teman-teman Ada pin itu seperti logo paku Nah kita bisa menggunakan pipon gaganya ya teman-teman Oke untuk tanda X itu untuk menu keluar ya teman-teman Dan untuk memperbesar dan memperkecil aplikasi pipon gaganya Silahkan seret saja dengan dua jari ya teman-teman Seperti biasa Nah teman itu dia ya tadi untuk sekarang menggunakan pipon gaga Cukup mudah kan tinggal kalian ikuti saja Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cusupot terus Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.